karena teman-teman juga harus tahu jenis anggar itu kan ada jenis tegur grep sampai ukuran beri sekitar terus nantinya bisa diselangsing tampil lagi sama mkp terus untuk mencegah grepnya dari pemutukan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pojok alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman sahabat abdi semua mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki kepada teman-teman sahabat abdi semua seperti biasa teman-teman pagi hari ini saya bersama Kang Ridwan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana sekarang Kang udah sehat lagi Kang Alhamdulillah udah mendingan udah fit lagi ya ya Alhamdulillah 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 tuh sambil seleksi bibit teman-teman tuh seleksi bibit dan kemarin kita beres melakukan penjarangan juga Kang ya tuh ini kan berserakan beri-beri anggurnya teman-teman ini varian haro ya teman-teman nah teman-teman untuk pagi hari ini ya pembahasan kita mengenai cara pemupukan anggur supaya rasanya manis dan tidak mudah krek ya sekarang kita coba bahas ya nanti dari pas keluar bunga sampai sebelum panen itu pupuknya apa saja yang masuk ya baik itu untuk perlakuan yang secara organik full ataupun secara anorganik ya atau dengan pupuk sintetis Oke kita langsung saja tanyakan ke Kang Ridwan Oke Kang untuk pembahasan hari ini ya kita coba bahas mengenai cara pemupukan anggur supaya rasanya manis dan tidak mudah krek nah coba mungkin Kang Ridwan bisa jelaskan dari pas awal keluar bunga sampai sebelum panen itu pupuk yang masuknya apa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman pada sehat semoga sehat selalu ya amin Oke di pembahasan tanggal ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya untuk merawat buah anggur supaya nanti hasilnya maksimal serta berbuah manis mungkin itu yang dia harapannya teman-teman dia yang pertama itu gimana supaya anggur yang kita tanam itu berbuah manis yang pertama itu dipemilihan varietasnya dulu teman-teman nah gitu karena teman-teman juga harus tahu jenis anggur itu kan ada jenis table grape jenis wine grape terus jenis kismis ya teman-teman iya nah rata-rata yang nanti buahnya manis itu jenis table grape nah Insyaallah kalau table grape nanti juga sampai full matang itu bakal manis cuman untuk memaksimalkan kemanisannya mungkin ada teknik-teknik tersendiri ya teman-teman dari pola pempukan terus pembatasan beri itu ada teknik-teknik sendirinya teman-teman nah kita langsung aja mengkucut ke jenis table grape yang sering kita tanam dan sering kita rawat nah untuk perawatan buah mulai dari munculnya bunga ya kita udah jadi beri biasanya saya udah mulai pupuk kembali itu udah mulai udah jadi beri teman-teman udah full jadi beri ketika beres Mekar itu kita kasih cukup NPK grower kalau untuk yang Sintetis dulu ya kita bahas itu dulu aja siap untuk yang sintetis dulu kita pakai NPK grower terus ditambah magnesium sulfat sama kain O3 merah teman-teman nah itu sampai ukuran beri sekitar ukuran klereng lah teman-teman sebesar klereng nah sebesar ginilah gini ya nah sebesar gini ini kemarin bekas penjarangan ya sampai sebesar gini saya kasih pupuk NPK grower ya sama magnesium sulfat sama kain O3 merah ya teman-teman sampai sebesar eh klereng-klereng nah jangan lupa intensif kita penyemprotan fungisida sama insektrisida teman-teman juga penyiramannya juga penyiriman juga sama harus rutin nah terus setelah mulai jadi beri ini kita cukup lepas pakai NPK grower aja NPK grower aja sampai nanti eh udah agak besar lagi tambah sama karate boron teman-teman karate boron karate boron terus nantinya bisa diselengsing tambah lagi sama MKP kalau udah yang udah mulai besar lagi udah mulai di atas klereng berarti tambahnya NPK grower terus karate boron sama eh kain O bukan maaf apa mkp mkp teman-teman mkp sama mkp nah seperti itu nah nanti ketika udah mulai perasaan ya Nah ini pembahasannya paling penting itu ketika udah mulai perasaan kita harus mulai masukkan pupuk yang tinggi kalium teman-teman yang pertama itu untuk mencegah crack ya kan kan ini supaya mencegah crack juga ya untuk mencegah crack itu kita bisa melakukan penjarangan juga seperti yang yang biasanya saya lakukan itu mulai dari beri kecil atau sebesar kacang polong terus sebesar klereng sampai agak besar sedikit berarti ada tiga kali tahapan kalau saya ya tentunya gitu nah terus untuk mencegah cracknya dari pembukan kita masukkan pupuk yang tinggi unsur K teman-teman di saat mulai perasaan gitu teman-teman biasanya saya kasihnya bisa mkp juga masuk lagi ya mkp masuk lagi terus ketika udah mulai full berubah warna berubah warna itu cukup kain O3 putih sama magnesium sulfat teman-teman sampai ketika panen insya Allah nanti tingkat kemanisannya juga bakal bertambah teman-teman dan itu pun kalau ingin lebih manis lagi teman-teman bisa lakukan pengeringan dulu sebelum panen ini yang biasanya sering lupa ya 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 bahkan diabaikan mungkin diabaikan kenapa pengeringan itu dilakukan karena prinsipnya gini teman-teman ketika sipon itu kekurangan air kita kurangi air penyiramannya ya sih enggak disirat disiram bahkan itu tak kadar airnya bakal menurun kadar airnya bakal menurun dan grup pesannya naik naik jadi nanti akan berpengaruh ke kemanisan buah tersendiri kemanisannya teman-teman itulah untuk singkatnya dalam pemupukan yang pakai sintetis teman-teman untuk takaran pupuknya yang tadi yang rower mpk apa mpkp KNO kemudian karate boron itu takarannya berapa biasanya kan tergantung pohon juga temen-temen tergantung media yang kita tanam ya media media yang kita gunakan maksudnya kalau di grounding itu biasanya mkp-nya 12 gram KNO3 putihnya itu 20 gram sama karate boronnya itu 24 gram dan nanti ketika udah mulai pokoknya apa takarannya setelah itu nantikan dirubah-rubah ya ya kalau magnesium sulfat kita menyesuaikan juga bisa satu sendok bisa dua sendok itu tergantung kondisi pohonnya juga kondisi pohonnya tetap ya kondisi pohon menjadi acuannya ya teman-teman kalau mau mengaplikasikan lebih baik kita aplikasikan dengan dosis serendah mungkin ya karena kalau pupuk sintetis itu pasti pas responnya bukan pas respon jadi langsung langsung di respon lah ya ke pohonnya gitu teman-teman nah kurang lebih seperti itu ya untuk pupukan jadi usahakan teman-teman eh gunakan pemupukan dosis serendah mungkin dulu ya teman-teman karena kontur tanah juga berbeda teman-teman misalkan di daerah saya pasti kontur tanahnya seperti ini gembur nah di daerah teman-teman mungkin beda teman-teman oleh karena itu penyerapan nutrisinya juga pasti beda nah oke kemudian selanjutnya kalau saya lihat kan sekarang Kang Ridwan berlebih ke beralihnya ke pupuk organikan kan Iya Nah kalau aplikasinya pupuk organik seperti itu aplikasinya seperti apa ketika bunga itu keluar sampai sebelum panen Nah kalau untuk yang organikan eh Alhamdulillah ya sekarang saya pakai pupuk organik superaktif ya pakai cofarming itu kemarin yang disampur asun saya coba full pakai itu dan Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan untuk pembuahan pertama teman-teman tingkat kemanisannya juga sama dengan pupuk sintetis terus nggak ada lagi nggak ada lagi campur-campur pupuk yang lain kecuali saat terasen nah terasen kita tambahkan pupuk organik yang tinggi K juga karena itu saat-saat rentanya anggur krek atau pecah teman-teman itu bisa dari POC dari serabut kelapa ditambah ekofarming juga teman-teman dan pokoknya pupuk organik yang mengandung K tinggi teman-teman bebas teman-teman mau dari cangkak telur bisa atau dari abu-abu hasil pembakaran bisa teman-teman gitu ya jadi lebih simpel kan ya dibandingkan dengan yang itu kalau saya sih sekarang cuma mulai ke yang lebih simpel terus ya karena sering keliling juga keluar jadi ada supaya nggak ribet ya bisa nyuruh istri bisa nyuruh siapa yang di rumah cukup satu kali aplikasi ya beres gitu ya gitu teman-teman paling ya tambahan kalau saat terasen aja gitu nanti sama untuk meningkatkan kemanisan juga kita lakukan pengeringan maupun yang pakai sintetis maupun organik ya teman-teman tapi disini saya bukan menjas atau menyudutkan pupuk sintetis ya teman-teman itu kembali kepilihan kita semuanya teman-teman mau pakai yang sintetis bagus juga namun harus dengan teratur ya teman-teman dengan dosis yang pas yang pas teman-teman nah gitu dan saran saya lebih baik kita serang-sering juga pakai organik supaya bisa residu dari pupuk anorganik itu bisa diuraikan kembali dan bisa dimakan sama pohon nah gitu teman-teman mantap mantap jadi intinya seperti itu ya kaya pupuknya yang tadi teman-teman mungkin bisa dicatat dengan yang baik ya dan diaplikasikan mudah-mudahan video di pagi hari ini itu bermanfaat ya Oke kan terima kasih yang ya sehat selalu nah itu teman-teman ya pembahasan kita di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik like comment share dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.